Assalamualaikum, yuk kita bikin es pisang ijo yang super lembut, gurih dan seger banget Pertama kita bikin kulit pisang ijo nya, disini ada 200 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca, kita ambil 3 sendok makan, sisanya kita sisihkan dulu Kemudian masukkan 50 gram gula pasir Setengah sendok teh garam 150 ml jus pandan, ini saya ambil dari 10 lembar daun pandan yang saya blender dengan menggunakan air Kemudian aduk dulu, setelah itu baru kita tuangkan santan Disini saya pakai 525 ml santan kekentalan sedang Aduk dulu sampai semua tepungnya tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal Jika sudah tercampur rata seperti ini, tuangkan semua sisa santan sampai habis Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata Kemudian ini saya tambahkan sedikit pasta pandan ya, supaya warnanya itu tidak terlalu pucat Dan karena masih agak pucat, saya tambahkan sedikit ke warna hijau, secukupnya saja Aduk rata, kemudian ini kita masak dengan menggunakan api sedang sampai menggumpal Dan kalau sudah menggumpal seperti ini, bisa kita matikan api kompornya Kemudian kita masukkan 1 sendok makan margarin Setelah itu diaduk lagi sampai semua margarinnya mencair dan menyatu dengan adonan Kalau margarinnya sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan sisa tepung tapioka tadi sampai habis Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata, ini bisa kita angkat dan kita diamkan dulu sampai hangat Selanjutnya siapkan 1 sisir pisang raja matang yang sudah dikukus Ini kita kupas kulitnya Nah ini sudah saya kupas semua Kemudian ambil adonan kulit pisang hijau yang sudah dalam keadaan dingin atau hangat Seperti ini Setelah itu siapkan 1 lembar plastik Ambil sedikit adonan kulit pisang hijau Secukupnya saja ya, saya ambil 1 kepal Kemudian ditipiskan seperti ini Jangan lupa dialasi plastik ya Supaya tidak lengket Karena kalau langsung pakai tangan, adonannya ini bisa lengket di tangan Kemudian letakkan pisang yang sudah dikukus di bagian tengah Setelah itu kita tutup seperti ini Sambil tetap ditekan dengan menggunakan plastik ya Supaya tidak lengket Terus kita bentuk supaya sedikit menyerupai bentuk pisang Seperti ini ya Maaf kalau hasilnya itu kurang rapi Lakukan terus cara ini sampai semua adonan habis Dan untuk bagian ujungnya bisa sedikit kita potong Supaya menyerupai buah pisang Kalau sudah ini bisa kita letakkan di atas daun pisang yang diolesi minyak Tapi karena saya tidak ada, saya pakai aluminium foil Kemudian kukus selama 15 menit Kalau sudah matang bisa disisihkan dulu Lanjut kita buat bubur sum-sumnya Di sini ada 100 gram tepung beras 50 gram tepung maizena 2 sendok teh garam Dan 1 lembar daun pandan Kemudian tuangkan 2 liter santan Ini saya tuangkan sedikit dulu Kemudian diaduk dulu sampai tepungnya itu tercampur rata Kalau sudah tercampur rata baru tuangkan semua sisa santannya sampai habis Ini santannya baru keluar dari kulkas ya Jadi agak menggumpal gitu Kalau sudah langsung aja dimasak di atas kompor sambil tetap diaduk Ini dimasak sampai menggumpal dan meletup-letup seperti ini ya Kalau sudah meletup-letup seperti ini bisa kita masak lagi sebentar ya Jangan langsung dimatikan supaya bubur sum-sumnya benar-benar tanak Kalau sudah langsung aja kita tuangkan ke dalam cup Ini saya tuangkan sebanyak 2 sendok sayur Tuangkan selagi panas ya supaya bubur sum-sumnya itu tidak menggumpal Dan untuk pisang hijaunya bisa kita iris tidak sampai putus seperti ini Kalau sudah bisa langsung diletakkan di atas bubur sum-sumnya Seperti ini hasilnya Dan untuk cara penyajiannya kita kasih es batu seperti ini Kemudian beri 2 sendok makan kental manis Kalau untuk dijual susunya bisa dipisah ya Kemudian tuangkan 2 sendok makan sirup Bisa pakai sirup koko pandan atau sirup pisang ambon khusus untuk pisang hijau Kemudian tinggal kita aduk-aduk seperti ini Untuk bubur sum-sumnya ini rasanya lembut banget, gurih Pas banget dipadukan dengan sirup dan juga pisang Rasanya ini benar-benar seger dan bikin nagih Selamat mencoba di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh